Pemirsa sejumlah menteri terancam akan di risafel dan salah satu nama yang beredar ialah Menkopolhukam Tejo Edi Pudiatno. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama reporter Berita 1 Ratu Nabila bersama Juru Kamera Abdullah Hairudin dari Kemenkopolhukam. Ya Ratu, bagaimana situasi di kantor Kemenkopolhukam jerang risafel kabinet yang segera diumumkan Presiden Joko Widodo? Ya Cakri, memang isu mengenai risafel kabinet ini sangat santar terdengar begitu. Kemarin Presiden Joko Widodo juga sudah mengadakan pertemuan dengan Yusuf Kala malam kemarin dan juga telah memanggil sejumlah menteri yang akan digantikan dan juga yang akan menggantikan. Dari kabar yang beredar ada 6 hingga 11 menteri, ini juga masih belum diketahui pasti begitu karena kita disuruh menunggu nanti akan ada pengumuman resmi dari Presiden Joko Widodo begitu. Dan saat ini saya berada di kantor Kemenkopolhukam dan saat ini saya sudah berada sejak 9 pagi waktu Indonesia Barat tadi berserta awak media lainnya menunggu Menkopolhukam Tejo Edy namun hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat sekarang ini Menkopolhukam Tejo Edy belum juga datang ke kantor. Informasi yang kami dapatkan dari staff Kemenkopolhukam di sini Tejo Edy memang masih berada di rumah dan ia akan datang ke sini untuk berkemas begitu mengemas barang-barang di kantornya. Namun kami juga masih menunggu hingga saat ini belum ada kepastian kapan Menkopolhukam Tejo Edy akan datang ke Kemenkopolhukam ini, Cakri. Ya baik, kalau dilihat di lapangan apakah sudah ada kondisi lain di kantor Menkopolhukam dan ada tanggapan lain dari kantor Kemenkopolhukam terkait dengan pesan singkat Menkopolhukam Tejo Edy yang memohon diri dari jabatannya? Ya Cakri, memang sebelumnya beredar pesan singkat dari Tejo Edy begitu ia mengatakan di dalam pesannya ia mengatakan bahwa ia menyatakan mengundurkan diri begitu menyatakan mengundurkan diri kemudian ia juga menyatakan terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan dan kehilafannya selama ini. Berterima kasih atas kerjasama dan dukungannya namun kami juga belum bisa mengkonfirmasi kepada Menkopolhukam Tejo Edy atas pesan singkat tersebut. Kabarnya Menkopolhukam Tejo Edy ini akan digantikan oleh Luhut Binsar Panjaitan yang saat ini menjabat sebagai staf kepresidenan. Begitu Cakri, sampai saat ini kami dan awal media lainnya juga masih menunggu kedatangan Menkopolhukam Tejo Edy. Baik Ratu Nabila, masih kami nantikan informasi selanjutnya. Pemirsa reporter Ratu Nabila bersama Juru Kamera Abdullah Herudin melaporkan langsung dari Kemenkopolhukam.